kalah nasab, kalah nasib, kalah nisob menang nyosok kalau diundang beliau ngomong sebegitu itu orang bukan besek mancung yang tertunda makasih tapi insyaallah nafasnya irit jadi hidupnya awet kalau kayak beliau ini boros, pemborosan biasanya gak begitu awet gak apa-apa saya paling melepuh surga amin, derek derek pokoknya bagi ini aku dihajar apa tak jawab terus aku semuanya pinter bagi ini kalau ingin mengundi sulagi aku rada kaget aku rada sok tapi ingin mengundi sulagi serius supaya aku dihajar ini sudah saya mempersiapkan ilmu banyak di pekalongan pokoknya dihajar apa aku dijawab itu pinter tapi mungkin di tes suaranya di tes suaranya tanpa ini malam hari ini saya kalau gak bisa jawab lagi bahaya lagi saya tadi sudah di tes disuruh iftittah maksudnya kan kayak kemarin lanjutannya yang di Yunusila lanjutannya yang di Yunusila kan waktu itu disampaikan di Batang dikira saya gak ngeliat di Youtubenya Majlis Al-Zahir itu kayak Anwar Zahir itu ngomong saya enak dewi enak habibidin kare raket Zahir ini sayang liat saya mendengarkan saya juga Zahir Mani ya tak ikutin terus lanjutannya jalan ngomong apa meneh ngomong apa meneh awas ketemu gantian alhamdulillah ternyata enggak saya juga ngefkan sama beliau saya subhanallah saya mohibbinya jadinya beliau habib abu bakar as-sukaf wali kutub di Gresik itu tiap hari Rabu Rabu malam kemis apa selesai malam Rabu selesai malam Rabu selesai malam Rabu dulu saya ngaji jadi saya santrinya beliau orang saya garuk-garuk kayak orang ikhlas saya santrinya beliau saya ikhlas salat ala Nabi Muhammad Allah s.a.w. ya 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 soalnya gatal, beliau gini kan memang biar lebih kuat dan sunnah kalau adhan itu kayak gini itu sunnah dan nanti gini ya habibi ya muhammad wahai kekasihku, wahai nabi muhammad ya arusal khafiqayni nabi muhammad itu disebut sebagai arusal khafiqayni penganten khafiqayni itu dua golongan kanjing nabiku ngantene menungsocin ya muayyad ya muhammad ya imaman berarti gini ya habibi ya muhammad wahai nabi muhammad ya arusal khafiqayni nabi muhammad itu disebut sebagai arusal khafiqayni penganten khafiqayni itu dua golongan kanjing nabiku ngantene menungsocin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahmanirrahim memba'adu yang sama-sama kita hormati kita muliakan segera para habaib para kiai para alim para ulama para asatid para asatidah yang hadir seluruhnya pada malam hari ini panjalanipun al-muqram al-habib farid al-jufri selaku ketua zahir mania kabupaten bojonegoro beserta seluruh jajaran pengurus zahir mania bojonegoro wal-habib zainal abilin bin ahman al-segaf saking solo dan akhirnya bang ali al-bab khir dari babat jawa timur wabil khusus pada beliau sohib al-bayt sohib al-bayt panjalanipun al-muqram al-alim kiai anwar zahir selaku pembina pendiri pondok pesantren sabilun najah simo simo rejo kabupaten bojonegoro jawa timur selamat datang kami ucapkan kepada beliau bapak kiai haji oh tidak pakai kiai haji posok saya makinnya Gus Ipul bapak kiai Gus Ipul yang baru hadir dari pasuruan Alhamdulillah beri tepuk tangan kepada beliau malam hari ini mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah berkahnya acara kita malam hari ini apalagi saya sudah lama tidak ketemu dengan beliau terakhir ketemu mungkin zaman saya belum jadi artis sampai saya jadi artis pun belum ketemu sama beliau malam hari ini ketemu Alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu sehat diberikan kemudahan kesuksesan kelanjaran dalam semua tugas-tugas beliau baik tugas dunia dan tugas akhirat beliau Allahumma amin begitu juga dengan kiai haji Anwar Zahid mudah-mudahan dimudahkan dalam dakwahnya diberikan kesehatan dohirun wabatinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus membimbing kita semakin beriman pada Allah dan mencintai Rasulullah untuk membuka acara malam hari ini saya pribadi mohon kepada kiai Anwar Zahid untuk membacakan surat al-fatihah kepada para arwah supaya lebih berkah malam hari ini fadol saya gak berani jadi karena ini yang kita hormat haulnya adalah para kiai kiai alim guru-guru saya jadi saya merawuhkan fadilatil habib al-zainal abidin as-sagaf terlebih kita juga hormat maulid Nabi Yagung Muhammad s.a.w datuknya beliau adalah soal adab ketika saya yang do'ef saya yang lemah saya yang pengen gandul beliau malah saya disuruh tawasul fatihah mabun ten oke pokoknya malam hari ini saya kuasai semua malam hari ini ya biasanya saya berani gojlok tapi malam ini saya tak lho saya malam hari ini spesial edisi dari awal sampai akhir saya mau gojidah full jadi top top jadi gak pakai saya gue sudah cuman ragudah ayah terus yang terus ke ini yang orang aku rakyat oke biasanya aku kan viral-viral tiktok dan youtube diajar gak enak dia buka awal tak rakyat segera karena itu aku rasa merosok aku tak aku aku kapih shalala nabi muhammad istimewa untuk itu kita merasa bersyukur dan berdoa mudah-mudahan kiai anwar zahid sekeluarga selalu sehat dan diberi kekuatan untuk berdakwah dan bimbing kalau kalian panjang dengan sedoyo ini anwar zahid ini luar biasa kalau kalian itu yang sultra yang kendari titipannya yang jauh diundang yang anwar zahid itu yang kendari yang kona insyaallah tahun depan kita mau undang syukur-syukur kalau habib ali bisa berangkat sekali yang harus mesisan Allah masalah Allah muhammad terharu juga beliau duet itu tiktok yanwar zahid sama habib ali ini ada tiktok nya beberapa hari dilihat lebih dari 3 juta orang insyaallah viral viral kalau bisa kedua beliau itu jangan dibanding-bandingkan ojo dibanding-bandingkan perlu kita minta duet seterusnya luar biasa duetnya 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 kalah nasab kalah nasib kalah nisob menang nyosob kalau diundang beliau berdua ini nanti duet ini ngopi bareng pintu langit yang ada di priken Kabupaten Pasurwang Jawa Timur insyaallah Allahumma amin ya rabbal alamin terus yang kedua di mana kendari mengkendari kendari dewean orang ajak aku bahaya pokoknya dewean orang viral siap baron saya ngajak baron saya ngajak baron jendengan siap mulai-ulai semuanya para kiai para haba ibar guru guru kita sehat Allahumma amin semuanya yang hadir ingin dengarkan ceramah beliau termasuk malam hari ini biasanya istri saya jarang ikut sulawatan nama saya ini aku undangan pengajian ibu joko jarang melok tapi khusus malam hari ini dia tanya kapan mau lo ditempat kehanwar zahid tanggal 16 aku melu melu berarti ngefans tepuk tangan istri saya itu malah saya digucuk habis-habisan sama kianwar zahid malah ngefans kalau kianwar zahid hujung ini malah diajar di luar panggung malah ngefans kalau saya enggak oleh karena itu malam hari ini saya mohon kehaji anwar zahid untuk menyampaikan tausiahnya anak-anak selawatan dulu semangat selawatan semangat 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 ini khusus santri dan santri wati sabilun najah request ada permintaan lagu apa lagu apa apa prakrumu mugrom semangat semangat mulai mau santri dengan orang suara anak-anak hp-nya diletakkan semua belum makan bukan malu habib mereka belum terbiasa lihat laki-laki ganten aku rawani terus berarti selama ini melihat laki-laki hidung pesek sebenarnya beliau ngomong sebegitu orang bukan pesek mancung yang tertunda makasih tapi insyaallah nafasnya irit jadi hidupnya awet kalau kayak beliau ini boros pemborosan biasanya tidak begitu awet tidak apa-apa saya melapu surga amin derek derek ini derek tapi mungkin dites suaranya malam hari ini kalau tidak bisa jawab lagi bahaya lagi saya tadi sudah dites disuruh iftithah maksud kayak kemarin lanjutannya yang di unisila lanjutannya yang di unisila kan waktu itu disampaikan di batang dikira saya tidak melihat di youtube masjid zahir sayang lihat saya mendengarkan saya juga zahir mani tak ikutin terus lanjutannya jalan ngomong apa ini awas ketemu gantian alhamdulillah ternyata enggak saya subhanallah saya mohibbinya jadinya beliau habib abu bakar asukaf wali kutub di gersek setiap hari rabu rabu malam kemis atau selesai malam rabu saya ngaji jadi saya santrinya beliau orang saya garuk-garuk kok orang ikhlas saya santrinya beliau saya ikhlas salam ala nabi muhammad ala nabi muhammad al-mujidaba wal muqtafa wa'ana alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'd sadad al-habaib al-fudula wal-a'izya fadilat al-habaib 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 bin syukaf as-syukaf as-sa'an allah bidhulih hayati wanafa'an allah bi'ulumih wa'adham allah karamah bidhini wa'ad dunya wal-akhirah kita doakan habib kita yang bukan hanya milenial tapi juga ya milenial miliarder kita doakan beliau dikaruniai panjang umur fisihah wa'afiyah terus menggelurakan semangat cinta Rasulullah terus menggelurakan semangat untuk dicintai Rasulullah s.a.w. sampai kita layak mendapatkan syafaatnya ada habib abdul rahman al-jufri para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang wajib kita taulimi hadir juga Masya Allah Gusipul Kiai Haji Saifullah Yusuf langganan Gusipul ini yuk Gus yuk Kiai yuk Pejabat dan Pejabat yang paling kona'ah ini Gusipul mulai dati menteri wakil gubernur wali kota beliau rito insyaallah lamun di dati ini ketua RT beliau ngeri rito subhanallah sakmakin sakmakin ngemban amanah datus sekjen PBNU di dongak nih mudah-mudahan bersama ketua umum Gus Yahya Khalil Thakuf NU makin kuat NU makin solid NU tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala NU makin barokah NU makin mendunia karena memang NU makruf NU masyur bukan cuman di Indonesia di seluruh dunia saya sering sampaikan dimana-mana saya kalau lagi diundang ngaji ke Jepang baru sampai bandara saya udah lihat tulisan NU sekalian wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu anehi wa sallam seperti yang telah didawahkan oleh Habib kita yang saya gak mampu untuk mensifati beliau karena saking kerennya saking gentlenya saking handsomenya saking gantengnya saya gak ngelem karena memang ini fakta Masya Allah dan terima kasih saya sudah diwakili ceramahnya oleh beliau tadi saya tadi gak ceramah terus nombor dongeng cerita-cerita ceramah itu tugasnya jenengah matursuun dongeng dongeng anipun nilainya jauh di atas ceramah dongeng an saking Habib Ali Zainal Abidin as-sakaf tadi nilainya barokahnya jauh di atas ceramah subhanallah kalau dalam hadith ghusi Allah menyatakan laulaka laulaka ya muhammad ma khalaqatul aflak andaikan bukan karena engkau wahai muhammad aku tidak akan menciptakan jagad raya semesta Allah menciptakan jagad raya semesta dunia seisinya Allah menciptakan surga Allah menciptakan neraka Allah menciptakan langit beserta isinya rembulan matahari lintang apa mana mego mendung macam-macam Allah menciptakan bumi dengan tumbuh-tumbuhannya dengan binatang-binatangnya Allah menciptakan laut dengan airnya dengan garamnya dengan mutiaranya Allah menciptakan gunung dengan bebatuannya Allah menciptakan semua keindahan ini karena Rasulullah sallallahu anihi wa alihi wassalam andaikan bukan karena Rasulullah semua itu tidak akan diciptakan oleh Allah ini aku aku menciptakan yang ini beliau makanya untuk menggambarkan itu anak-anak apa sering sampaikan tadi sempat dibaca bareng-bareng Ya Habibiyah Ya Allah ini saya mengajak orang ganteng ini kami menyaut saya mengajak ke apa yang ganteng ini kami tidak menyaut ayat dibalani Ya Habibiyah Ya Al-Husala Ayo anak-anak sing banter sing banter Ya Habibiyah Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Al-Husala Ya Al-Husala Wahai Nabi Muhammad Ya Al-Husala 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 Nabi Muhammad itu disebut sebagai Al-Husala 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 Penganten Al-Husala Al-Husala itu dua golongan kanjing Nabi ngantene menung sojin kanjing Nabi kemantene jagat wetan jagat kulan Rasulullah itu kemantene dunia akhirat jadi Allah menciptakan semua makhluknya karena Allah punya penganten yaitu Nabi Muhammad Andai kan gak ada penganten ini semua tidak diciptakan ya kalau lebih mudah dipahami itu kayak orang punya hajat mantu karena punya manten maka semua dipersiapkan omah di chat di HAPI mergoh manten semua menu makanan hidangan disiapkan macam-macam menu disiapkan mergoh manten dekorasi di tekok tukang syuting semuanya orang ribut karu-karuan mergoh kemantene andaikan gak ada kemantene semua itu tidak ada makanya kalau menggambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah koyok manten manten itu lihat cara jalannya anggun berwibawa Rasulullah cara jalannya anggun berwibawa kemantene melaku ketewang-ketewang gak ada terus bicaranya kalem bibirnya selalu menyunggingkan senyum itu manten sama manten manten gendeng walaupun di majelis manten itu ada orang yang gak disuka misalnya bahkan ada musuhnya sekalipun manten tetap senyum itulah Rasulullah itulah Rasulullah dihadapan musuhnya sekalipun dan sesungguhnya Rasulullah gak punya musuh dihadapan orang yang memusuhi sekalipun Rasulullah tetap tersenyum manten dan siapapun dan siapapun wali kota datang di acara mantenan longgo nisor sehingga lugu dukur mantennya gak boleh matang-matang jadi wali kota eh lugu wali kotanya aku wanmudun mantennya di pelorot enggak presiden datang di acara kemanten tetap duduknya di bawah yang di atas manten siapapun dan apapun jabatannya kalah kalah tinggi jabatan sama Rasulullah dan coba lihat semua makanan semua hidangan itu disiapkan karena manten tapi manten itu makan cuman sedikit manten nunggu kuade dulang-dulangan gak sampai sak sendok sak pucu eh sendok oh manten nunggu kuade dulang-dulangan telung pering manten geragas manten selutak ambil sak pucu eh sendok dikit gak dihabisin yang seneng siapa pengiring makanya diaranya pengiring pengpengan isinya piring habib bidin daharnya sedikit banget pengiringnya makanya yang tak cawi siakeh pengiringnya habib habib amang daharnya sedikit yang tukang pengiringnya rasulullah seperti itu dunia seisinya jagad raya seisinya diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad enggak aku enggak enggak biar umatku yang merasakan jadi prinsipnya Rasulullah prinsipnya Nabi Muhammad itu gini kalau ada derita aku orang pertama yang menanggung derita itu umatku harus bahagia umatku harus sejahtera sampai beliau rela ketika lapar perut beliau yang suci dan mulia itu diganjil batu diikat kuat biar aku merasakan lapar asal umatku kenyang itu pemimpin itu pemimpin saya sebagai pemimpin orang pertama yang menanggung derita itu rakyat jangan sampai merasakan derita kalau pun terpaksa belakangan setelah saya remeh baru rakyat saya yang menderita tapi kalau ada enaknya rakyat saya warga saya masyarakat saya harus sejahtera duluan saya belakangan mana ada sekarang pemimpin seperti itu pemimpin saya yang ada enaknya rakyatnya di piuri-piuri BLT bantuan langsung kelas di piuri-piuri di piuri-piuri gak buntin gak buntin tapi ada warganya yang dikorban sekarang itu rasulullah maka terus buktikan cinta kita kepada rasulullah salah satu caranya tadi sudah banyak didawakan oleh beliau melalui solawat saya pernah ditanya sama orang kenapa baca solawat pakai lagu pakai di lagu akhirnya tak jawab satu yang paling gampang zikir moco koran solawat bahkan rasulullah menyatakan baca koran wajib pakai lagu siapa baca al-quran gak mau pakai lagu yang bagus bukan golongan kata rasulullah hiasi suaramu dengan bacaan al-quran wajib pakai lagu mergap satu lebih mudah menyentuh hati gampang masuk hati masuk otak masuk jiwa luweh ternyuh luweh khusyuk ya betas weh ngapun denga coba omoh koran kalau lagunya enak suaranya enak suara beliau terus tartil tajwidnya bener makharijul hurufnya pas dibaca tartil biasa bismillahir bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati kok pakai lagu? betah suwe kita sulawatan mulai jam setengah delapan sampai sekarang jam setengah dua belas betah, kenapa? di lagu itu di lagu itu di lagu itu khas di lagu itu addinulana walhakkulana jadi nanti kalau sudah seperti itu sampai jam luruh gak'reasa adrin ngobrol mulai jam setengah waktu addinulana walhakkonna wal rackulana wa'adluilana ol humphal islam lana dinah wajhmilgaw nilana ha animals ol humphal wal akadluilana ol humphal islam lana's iman ayo mulai setengah walu sampai setengah rolas kena betah woy antinulana wala'adulana wala'adulana coba kayak tadi ayo coba betah birang menit ayo coba betah birang menit apa yang akan dilakukan aslinya suaraku lumayan enak makanya kesipul tadi menyarankan kami disuruh duel duet kami disuruh duet sepaya anwar jahit ini oleh barokai abe bidin ayo coba maaf maaf ya maaf maaf solawatan gak pake lagu gak betah suwe tapi gak pake lagu kayak gini jutaan manusia terhipnotis ayo coba sampeyan gak pake majelis solawat yang pake lagu yang teka orang biroh woy mongsi ji mongsi ji ya yang mau itu ya yang mau itu ayo baik pahamang kalau di majelis solawat yang pake lagu ayo woy solawat apa yang paling ampuh solawat sajarah monggo gak usah ngapain lagu kok menang coba ngapunten masjidil haram masjid nabawi jamaahnya selalu budak selalu penuh sampe gak muat meloper makanya terus pelebaran 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 kenapa disamping fatillahnya tentu saja kalau di masjidil haram pahalanya 100 ribu kali lipat jadi sampeyan solat jamaah dua roka di masjidil haram sama jaringan 200 ribu roka di masjidil simo disamping itu yang manggil itu adhani aku tak ngobesek menenak suaraku coba yang adhani masya Allah denger adhan langsung ya langsung dari masjidil haram masjid nabawi dengan lewat hp lewat tv beda tanyakan sama yang mudah pernah kesana ini langsung ngurung atas kok ini ulu pengkorok 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 rasanya kaya kanan dunyol ini Allah waikman wa 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 ini yang enak sone aslinya tutup suaranya ayo coba lewat masya Allah masjidmu sepi soal sing adhani Allah akbar Allah akbar hanu wa tu esisal ulu ee ngona lana teko masjidil haram hanyo ala shola Ayo coba Ayala sholah Ayala sholah Sepikirnya masjidmu dibentongi watu wong Ayo ngomong Gak boleh dilagok no Ngomong cangkemu Eh Sampai mendengar Takbir di malam lebaran Kenapa? Tersentuh hatinya Kudu nangis Mereka lagu nih Ini harus ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Masih hilang gak karu-karu Masih hilang dosa Ngomong tua Gurung sampai jalan sepura Ngomong tua Masih gaun La ilaha illallah Ya Allah Ya Allah Rasaniyatui Allahu akbar Allahu akbar Wa lillahi lalham Coba Nangis-nangis Dari 6-6 Nangis-nangis Padahal Ramadhan Tidak Bersambung Ini Arah Ibu Kurungu takbir Rioy Nangis Merga lagu nih Arah Sampai takbiran Sampai takbiran Di yang dikeliling Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Lailahi laughing Walla 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 Allahu akbar Wala Allah Allahu akbar Walla 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 Allah apa-apa yang enggak boleh itu yang enggak boleh itu yang enggak hormat tidak ngerti-ngerti ini enggak apa-apa enggak ikhlas enggak apa-apa solawatan habibidina wabiz dawa yang enggak boleh itu yang enggak hormat ada tiga hal saya pernah baca kitab turutun nasuhin itu yang latin zinu indah jana haba'udatim andaikan ditimbang di sisi Allah itu beratnya hanya seberat sayapnya seekor nyamuk jana haba'udatim seberat sayapnya seekor nyamuk lari nyamuk siji kira-kira nopi rangton gobotnya apa itu satu assolatu bila khudu'in wala khusyuhin sholat yang enggak khudu yang khusyuh mudah-mudahan sholat kita kualitasnya makin bagus ya kualitas zuhir pakaiannya yang bagus ibu mukenanya yang mahal kelambir gani itu ngatur seketewu mukenai itu lah setahun enggak ganti gelangnya kerompyong bitu zolem itu namanya menghadap Allah pakaiannya harus bagus bapak juga sama ya baju lengan panjang sholat jamaah kaosan kaos partai bisa nih ya kaos partai geger ada gambarnya paku sak lengan tulisannya coblos itu zolem aku pernah sholat jamaah ngarepku yang ada kaosan tulisannya yang moco iki wang edan yang moco pasaku aku tetap jongkrok no airasana Hai lengan panjang yang bagus itu kualitas zuhir kualitas batin lebih maaf sekarang banyak orang yang sikapnya sikap sholat gerakan yang dilakukan gerakan sholat bacaan yang dibaca bacaan sholat tapi pikiran hati dan jiwanya sama sekali nggak sholat nggak nyambung ke Allah ini yang mungkin nilainya hanya seberat sayapnya seekor nyamu apapun yang bisa menghilangkan khusyuk harus kita lawan sampai sholat itu nggak boleh nahan lapar nggak boleh waktu sholat sudah masuk makanan jangan siap dengan lapar ini kira-kira didahulukan sholat apa makan makan selama waktunya masih longgar kecuali waktunya udah mepet kalau dipakai makan dulu waktu sholat habis ini wajib sholat dulu selama waktunya masih longgar makan dulu jangan sholat dulu kenapa kalau mendahulukan sholat sholatnya mesti kepikiran departemen perbadakan mesti Allahu Akbar kerucuk 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 dan sholatnya nggak mungkin khusuk mesti coba Allahu Akbar entul entul jadi jadi duligulik gendutut serik aja entul entul jadi jadi duligulik gendutut salam gobek gobek langsung makan kalau mendahulukan makan sampai maaf nggak boleh nahan kencing nggak boleh nahan kentut karena apa? iya nanti gak mikir Allah, mikir kenceng, mikir kentut habis wudhu, kudu ngentut, mau sholat eh, nanti tut wudhu maneh sholat ngempet ngentut gak mungkin khusus Allah assalamualaikum, pit, mesti langsung ikulai pertahanan ini kuat, karena pertahanan ini gak kuat woi, diempet, tetep mentuh, ketambah dobor, pit, malam soalnya pertahanan ini gak kuat gak boleh, ngempet itu gak boleh wudhu maneh apa-apa, yang kedua adzikru bilhoflah, mikir tapi hati ini gak nyambung dan gusti, bukan gak ngerti loh ini gak ngerti gak apa-apa, sama yang mikir itu gak ngerti gak masalah selama sampaian mau mikir, yang sampaian mikiri pasti akan datang saya sering sampaikan ke itu ngertimu gak penting, yang penting pentingnya Allah yang jendengkan dikiri dikiri ku nyebut misalnya saman masuk ya, masuk di warung jawa timur ke pekalongan kan gak ngerti menu jawa timur kalau ada tulisan, apa sambel mercon saman penasaran, udah saman nyebut ngerti pelayannya sambel mercon padahal saman gak ngerti sambel mercon itu apa gak lama pasti datang barangnya makanya saman nyebut dengan Allah dikir saman gak ngerti ya wis ya Allah ya rahman ya rahim ya malik gak ngerti artinya gak apa-apa sebut terus, maka kebaikan kebaikan dan kebaikan Allah pasti akan diberikan kepada sampaian sama solawat juga gitu gak ngerti artinya gak apa-apa sayang terus pada solawat pasti syafaat Allah akan kita rengkuh Allah masjidu ala muhammad seperti habib ali jain al-abi ini ada sikap mesti ngerti mesti ngerti tapi ada orang yang nungisir ini agak ada orang yang pertentangan ini ngerti artinya letakkan ini mugharab khul bihubbika mugharab artinya apa gak apa-apa gak apa-apa gak ngerti ya wis terus as-salatu bihairi niyatin wahurmatin itu yang jika ditimbang beratnya gak ada seberat apa namanya sayapnya seekor nyamuk maaf-maaf habib abidin habib ali janil abidin juga udah sering menginstruksikan kepada seluruh zahir mania dimanapun dan seluruh pecinta solawat dimanapun bersolawat harus bilhormah harus bita'udim maaf-maaf maaf-maaf banget kadang-kadang ada beberapa diantara teman-teman kita yang solawat sambil joget-joget itu gak dibenarkan ya solawat muawur bokongi war-war-war-war-war-war-war dan maaf-maaf banget lagupun lagu solawat kalau ada unsur merendahkan kalau ada unsur melecehkan menurut saya juga kurang bagus dilakukan dilakukan tapi tetap dalam koridor lagu sing sopan sing beradab lagu sing bagus saya sampai pernah mencontohkan ya maaf ya demi Allah tidak ada unsur untuk merendahkan memberi contoh yang gak bagus bener loh kadang-kadang penggalanya kurang pas kayak itu ya roh ya rasulullah salamun alik ya roh ya roh fi asa ya rasulullah salamun alik dipakai lagu gundul-gundul pacul misalnya itu ni wa daraji apa ta yaji ya jiro tal alami ya jiro penggalanya kan gak pas ya u hai lalju lalju di wal karom ini menurut saya kok kurang bagus ya re ayo re apa maknanya marhabannya nur alaini ngawur lagu-lagu lagu-lagu kanan katanya di guna-guna khusai ini ngawur gak akhirnya sambil kemat kemit mulut marhaban karusahlan lene perkorong ngunung-ngun aku juara ngunung-ngun tapi awas kalau sampai ada nilai merendahkan lagu-lagu tapi juga ngawur malah kadang ada yang ngomong yang penting sholawatan mendem gak apa-apa kan yang penting gelam sholawatan ambil mendem gak apa-apa wang gedeg ngomong yang asalnya mendem ayo melu sholawatan mendemu cek waras gak apa-apa yang bener ngomongin kanan bihan mendem kanan bihan ngelontek kanan bihan gendaan bihan nih usah ini sholawatan waras mendemu waras gendaanmu yang penting sholawatan yang penting sholawatan mendem gak apa-apa gendeng gak bener belas sholawatan kamu ambil mendem muji kanjeng nabi kamu ambil mendem ngomong sampai ngapuntun-ngapuntun joget-joget yang berlebihan gak diperbolehkan sampai diatur ada tari sufi yang mudah itu kan api ada filosofi ini ungkapan cinta kadang gak joket-joketan terus teme-temean bokong Allah Allah wa Allah wala kuwada ilha billah apapun mana ada majlis sholawatan mendem-mendem gak bener belas gak bener belas nanti orang-orang yang ngomong pacaran gak apa-apa yang penting sholawatan mendem gak apa-apa yang penting sholawatan gak kira waras mendemu orang mergawai meluai sholawat mergawai rapopo ini seperti yang bimbing teman-teman kalau orang-orang ambil orang-orang mendem orang-orang mendem ditunggui ditunggui kita berlewat walil ini dan itu sak kering ditunggui aku mendem gak apa-apa rapopo rapopo tak tunggu nih begitu waras begitu waras diulang wudhu diulang wudhu terus karu kya ini didawi saya mau mendem tak tunggu ini saya akan salat saya akan menunggu ini aku saya akan menunggu ini aku diulangi wudhu dijak salat dijak wiridahan wiridahan ini asrab birto dikenal no zikir dijak salawat suai-suai mendemai waras ada orang yang mendemai salawatan itu yang jamin yang mendemai salawatan terus langsung mendemai waras kemudian terus dikirim kekulinan malah malah dikirim kekulinan mendemai salawat insyaallah mendemai waras mendemai salawat insyaallah akalmu waras yang marasnya apa? salawatan tapi jadi wali kata-kata ini ngerti? ngapunan ini gak apa-apa menikmati gak apa-apa lah lah ilallah lah ilallah jadi habib umar al-mutahad lah ilallah leluh merga aku baru ngobay betong insyaallah leluh merga ya ampun ngerti-ngerti leluh merga matur suun bintang oleh Allah ya gari waktunya sampai amin aku aku hasil ini wabun sampai kali habib aku kirang-kirang sehat badan meler pengenannya itu buntu matur-buntu meler terus tapi subhanallah disamping bilang gak apa-apa sehat ngomong vitamin C waras waras alhamdulillah taknya kelimik waras gusipul maka tenuki rawah nih salaman ambik aku ambu minyak angin sampai saat ini saya ambu tapi baru kayu sholawatan minyak angin minyak kayu putih masyaallah minyak angin minyak kayu putih berarti pun-pun-pun pun betul senjata alhamdulillah beliau gusipul nih kurang sehat kurang sehat kondisi kesehatannya kurang sehat beliau makso makso rawah meriki kerantan gus menteri agama membutuhkan sakit rawah mungkin gusipul gak rawah bisa paling rapenak alhamdulillah barokai salamatan sehat kulo sehat gusipul sehat sedoyang sedoyang sehat waras kabeh dohir batini waras kabeh dohir batini nyewun pandung habib muki-muki pesantren menikah langkung barokah insyaallah kami rutinan tiap tahun majlis maulid dan haul sekaligus apa namanya kepingin barokai poroh habaib jadi kulo niku kepingin barokai poroh habaib tiap tahun wajib menghadirkan habaib guru kulo minasadah kata guru guru kulo aku kok ngapun pamer habib pokoknya kulo pengen barokahipun poroh habaib kulo pengen barokahipun poroh habaib diriyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam makatan kulo aturakan ayo salawatan mana anak-anak ini habib ini besok sebagian anak-anak kami libur habib jadi anak-anak yang sudah dijemput oleh keluarganya mungkin nanti setelah acara ini kalian diizinkan pulang yang beres dengan syarat maknanya kitab lengkap setelah dicek oleh pengurus maknanya kitab lengkap kalau ada kitab dari baik kitab ngaji sorogan ngaji weton ngaji medrusa dinia kalau maknanya gak lengkap gak dikasih surat izin dan gak bisa pulang sudah diterapkan seperti itu anak-anak ya berarti yang dapat surat izin berarti insyaallah maknanya kitab lengkap itu kami terapkan habib tiap mau pulang jadi anak-anak wajib setor semua kitab yang dikaji baik kitab sorogan kitab ngaji weton kitab medrusa dinia dicek satu persatu kalau ada yang gak lengkap wajib nembel maknanya lengkap baru dapat surat izin baru boleh pulang ya lega lengkap berarti beler ngaji ya nanti yang sudah dapat surat izin berarti kalian boleh pulang balik tanggal 27 demikian mari anak-anak tolong yang semangat ini kita di fase akhir salawatan ini paling barokai ya sampean yang semangat ayo saya ngantuk melek saya ngantuk melek awas sama saya ngantuk keri tidak kecangking kanjeng nabi ayo melek kabeh anak-anak terutama ayo ayo kita mau hormat rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah rasulullah hadir di majlis ini yakin rasulullah hadir di majlis ini rasulullah memandang kita rasulullah tersenyum memandang kita rasulullah bahagia menyaksikan kita malam hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dihatikan jazakallah ahsan jazakallah khair kepada beliau guru kita kehajaan warzahid yang telah memberikan nasihatnya atau siahnya untuk kita malam hari ini semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa merubah yang mendengarkan tadi menjadi lebih baik menjadi lebih sempurna dalam ibadah kepada Allah dan bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi apa yang beliau sampaikan tadi murni semata-mata karena kecintaan beliau kepada umat kecintaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya ada yang tersinggung dengan ucapan kean warzahid berarti ceramahnya sukses tapi kalau ceramah tidak ada yang tersinggung berarti tidak sukses ceramahnya tersinggung itu ibarat penyakit penyakit kalau kena obat itu pas obatnya pasti penyakitnya juga ikut hilang ikut-ikut sembuh ikut merasakan sakitnya penyakitnya jadi murni apa yang disampaikan oleh beliau saya yakin saya menjadi saksi bahwa kecintaan beliau terhadap umat kecintaan beliau kepada masyarakat agar apa agar kita semakin menjadi umat yang berkualitas dalam beribadah pada Allah dan bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga masyarakat kabupaten Bojonegoro pada khususnya malam hari ini semakin lama semakin banyak solawatnya semakin banyak kecintaan beliau Nabi Muhammad semakin diselamatkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam